Intro Ya saudara mengarungi samudera membelah lautan KRI Bimasuci menjadi salah satu kapal kebanggaan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia Kapal ini adalah generasi penerus KRI Dewa Ruchi yang telah beroperasi sejak tahun 1953 Nah berikut profil dari KRI Bimasuci Mengarungi samudera membelah lautan KRI Bimasuci menjadi salah satu kapal kebanggaan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia Kapal ini adalah generasi penerus KRI Dewa Ruchi yang telah beroperasi sejak tahun 1953 KRI Bimasuci yang masuk dalam jajaran satuan Kapal Bantu Komando Armada II merupakan kapal layar latih bagi Taruna Taruni Akademi Angkatan Laut untuk menjadi perwira TNI dalam misi operasi Kartika Jalak Rida sejak tahun 2017 Tak seperti sang kakak KRI Dewa Ruchi yang hanya dapat mengangkut 50 kru kapal KRI Bimasuci berkapasitas hingga 230 orang direkapi dengan teknologi navigasi, pelayaran, dan alat komunikasi canggih Selain itu terdapat sejumlah fasilitas penunjang lainnya seperti anjungan latih, ruang kelas, dan gudang bahan makanan untuk 30 hari Pembuatan KRI Bimasuci berlangsung selama dua tahun di galangan kapal Freire, kota Vido, Spanyol Kapal ini memiliki layar tinggi dengan jumlah 26 layar September 2017, KRI Bimasuci diserahkan kepada TNI Angkatan Laut Indonesia Seperti nama Bima dalam tokoh Lakon Mahabharata Kapal ini tampak gagah dan perkasa dalam setiap pelayarannya Bahkan menorehkan sejumlah prestasi Di antaranya juara kedua dalam lomba kapal layar Sail Regatta tahun 2018 dengan rute Yeosu di Korea Selatan menuju Flarevostok, Rusia Tahun 2019, KRI Bimasuci mengelilingi Asia Timur hingga Australia selama 99 hari Hari ini 19 Juli 2022 KRI Bimasuci menunaikan tugasnya dalam misi pelayaran diplomasi maritim Duta Bangsa selama 90 hari ke depan yang melibatkan lebih dari 200 kadet dan kru kapal Ini merupakan pelayaran terpanjang setelah pandemi COVID-19 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!